Hello Parents Berjalan merupakan salah satu tahapan tumbuh kembang yang akan dilewati oleh anak. Sebelum dapat berjalan, anak akan melatih dirinya terlebih dahulu untuk dapat berguling, duduk hingga berdiri. Namun saat belajar melangkahkan kaki sendiri, terlebih langkah pertamanya, sebagian anak cenderung ragu-ragu dan takut untuk melepaskan pegangan dari tangan orang tuanya ataupun dari benda-benda yang menopangnya. Padahal jika si kecil sudah berani melangkahkan kaki pertamanya, ia cenderung akan lebih mudah melangkahkan kaki berikutnya alias jadi bisa berjalan sendiri. Namun terkadang untuk dapat berjalan sendiri, anak butuh lebih motivasi dan stimulasi agar ia berani mengambil langkah pertamanya. Nah untuk membantu anak agar dapat berjalan sendiri, pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya. Tips ampuh agar anak berani berjalan sendiri. Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Dukung anak mengangkat tubuhnya sendiri untuk berdiri Agar si kecil dapat berjalan sendiri dengan baik, tentu ia harus mampu mengangkat tubuhnya dari posisi duduk ke posisi berdiri dengan sendirinya. Umumnya perkembangan anak untuk melatih dirinya berdiri sendiri dimulai sejak usianya 8 bulan dan akan semakin mahir ketika usianya bertambah dan saat ia sudah belajar berjalan. Untuk dapat bangun dan berdiri sendiri, anak akan mencoba berdiri dengan bantuan benda-benda di sekitarnya sebagai penopang atau meminta bantuan orang-orang yang berada di sekitarnya. Di momen ini merupakan saat yang tepat bagi parents untuk mengajarkan keseimbangan dan membuatnya terbiasa dengan posisi berdiri. Parents dapat membantu menarik tubuh anak saat ia sudah bersiap dalam posisi untuk berdiri. Saat anak ingin kembali duduk, ajari anak cara mendekuk lutut yang baik agar ia dapat kembali ke posisi duduk dengan baik. Mendekuk lutut akan membantu mengurangi resiko anak terjatuh saat ia mulai bisa belajar berjalan. Tapi parents harus bersabar karena mendekuk lutut bukan hal yang mudah bagi anak yang senang belajar berdiri sendiri dan berjalan. 2. Latih keseimbangan tubuh anak saat berdiri Untuk membantu melatih keseimbangan anak, parents dapat memegang tangan bayi saat ia berdiri. Bantu anak berdiri sendiri meski ia masih berpegangan dengan benda-benda tumpuannya ataupun tangan parents. Perkembangan ini masih terus berlanjut hingga ia memasuki usia 11 bulan. Kemudian anak akan mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan selama sekitar 2 detik. Di usia 13 bulan, anak telah mampu menjaga keseimbangannya saat berdiri sendiri tanpa perlu berpegangan. Di waktu tersebutlah harapan parents agar si kecil dapat berjalan mulai dapat terwujud. 3. Apresiasi langkah pertama anak Saat anak sudah dapat berdiri tanpa bantuan, ini berarti anak sudah memiliki keseimbangan yang baik. Ini dapat menjadi bekal untuk anak untuk menuju langkah pertamanya. Terlebih, langkah pertama anak merupakan momen yang sangat penting bagi anak di mana ia membutuhkan banyak apresiasi dan motivasi. Kedua hal itu merupakan cara yang penting agar anak dapat berjalan sendiri. 4. Dukung anak hingga lancar berjalan Tips ampuh berikutnya dalam melatih anak agar mampu berjalan sendiri, ialah dengan membantu memegangi tangan saat ia melengkah. Jika sudah memungkinkan, biarkan tangan anak memegang satu tangan parents sebagai pegangan untuk berjalan. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan parents agar anak cepat berjalan, yaitu biarkan anak mencoba merambat atau berpegangan pada tembok atau perabotan di sekitarnya. Nah itu dia parents, tips ampuh agar anak berani berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian. Terima kasih telah menonton!